Oke teman-teman, ini adalah produk baru dari Pacific Namanya yaitu Skeleton GX Nah, dia memakai sekok yang sudah gede kayak motor Dia kuat, tumpaannya enak Dan kontrolernya ada di bawah sini Nah, untuk baterainya sendiri Di sana 48V 12A Dengan baterai SLA tanam Jadi di sana ada kotaknya, tempatnya Empat biji Bisa diangkat keluar dengan kunci itu Nah, dia menggunakan ban ini 16x250 Dinamonya sendiri di sana 500W Untuk lampunya belakang, dia menggunakan lampu rem dan lampu washer Ini ada pelangernya Dia, bodinya Kayak motor, apa itu ya Pokoknya kayak motor yang sudah terkenal Untuk pelangnya sendiri, itu pelang besi Dan sekoknya semi-hidrolik Untuk remnya, tromol depan belakang Untuk tempat ngecasnya di sana Buka jok juga dari sana Itu di bawah kunci untuk membuka aki Kalau dari depan, dia menggunakan washer Lampu utama LED Dan mempunyai lampu kota Dia tidak menggunakan keranjang ya, teman-teman Ini sepianya belum dipasang Dia tidak menggunakan dongkrak samping, teman-teman Dia ada pedalnya ya Itu remnya, tromol Itu menggunakan kotak Dan cantolan makanan Ini sepianya belum dipasang ya Joknya Kayak motor Sekoknya kanan-kiri Sekarang saya jelaskan untuk Buku garansi Buku panduan Jadi, teman-teman Kalau beli motor seperti ini Sepedah listrik seperti ini Harap dibaca buku panduannya Jangan asal dipakai kipas-kipas saja Jadi, semua produk itu Ada buku panduannya Ada buku garansinya ya, teman-teman Pasifik memang beda Nah, disini dijelaskan Sudah dijelaskan Pasifik memang beda Terus, disini juga sudah dijelaskan Untuk yang mengendarai Ini harus memakai helm Ini minimal 12 tahun 11 tahun tidak boleh Harap dibonceng Terus, harus 2 orang Tidak boleh 3 orang Harus patuhi laru lintas Maksimal, disini disebutkan 25 km per jam Jalannya ada di Jalurnya Sudah disebutkan disini juga Nah, disini dijelaskan juga Alat-alatnya Cara-caranya Cara ngecas adaptornya Bagaimana disini ada semua ya Cara pemasangan baterainya Cara pemasangan baterainya Yang disini juga dijelaskan Ketika teman-teman beli online Ya, bisa Memasang baterainya sendiri Dengan ikuti panduan ini Nah Sekarang Untuk Garansi-garansinya Disini juga dijelaskan Ini untuk Dinamonya Untuk Kelistrikanya Untuk lain-lainnya Disini juga dijelaskan Pelk dan sebagainya Dan yang tidak di Yang tidak di Anu kenapa Yang tidak digaransi Apa aja Dan kenapa aja Sudah dijelaskan Misalnya disini Kita kasih contoh Garansi untuk motornya Dinamonya ya Tidak berfungsi Rusak Garansi 2 tahun Disini jelaskan 2 tahun Terus Yang tidak digaransi Lubang Sep Aus Nah Ini lubang Sepnya Aus Ini tidak digaransi Terus yang digaransi Baterainya 6 bulan Voltase kurang dari 60% Yang tidak digaransi Baterainya Terpukul Rusak Dan sebagainya Ini ya Controller Nah ini controller Digaransi juga Selama 3 bulan Ya Controller Tidak berfungsi Yang tidak digaransi Saat controller Kabel putus Kabel kemasukan air Kabel putus Kabel kemasukan air Itu yang tidak digaransi Terus untuk holder Ya holder ini Setir Ini Itu yang digaransi 3 bulan Ya tidak berfungsi Yang tidak digaransi Kabelnya Putus Nah Terus shockbacker Shockbacker Garansi 1 tahun Ini shockbacker Ini garansinya 1 tahun ya Garansi 1 tahun Yang tidak digaransi Overload Kelebihan muatan Patah ini Tidak digaransi Pelk Nah pelknya juga digaransi Setahun Bentuknya Berubah bentuk Patah pecah Yang tidak digaransi Berubah bentuk Akibat Benturan Yang tidak digaransi Ya Itu Kemudian Garansi Untuk setang setir Ini setang setir Ini digaransi juga Ketika patah Garansi 1 tahun Nah Yang tidak digaransi Bengkoknya ini Akibat Kelebihan Muatan Atau Kecelakaan Nah Terus Kampas rem Kampas rem ini Digaransi 1 tahun Tidak berfungsi Maksudnya itu saat Tidak berfungsi Kampas remnya Itu masih digaransi Selama 1 tahun Yang tidak digaransi Yaitu saat Kampasnya Habis Nah ya Jelaskan Dan masih Banyak lagi Disini dijelaskan Adapter Semuanya Skogbacker Depan semuanya Digaransi Dan ini Tinggal Nyeken aja Nih Kayak gini loh Jadi jelas Disini dijelaskan Dimana Servisnya Terus Alamatnya Sudah jelas Jadi Saat Teman-teman beli Seperti ini Jangan asal Dipakai Gini Nah ini Tidak boleh Jangan ya Ini harap Dibaca Karena Buku garansi Dan panduan ini Penting Banget Ingat Kalau beli ini Pasti dibawain Seperti ini Tidak mungkin Tidak dibawain Kalau teman-teman bilang Tidak dibawain Itu bohong Atau mungkin Tokonya yang lupa Ataupun tokonya Natal Ataupun tokonya Saat beli online Itu memang Sengaja Tidak dibawain Kalau teman-teman Efeknya beli online Tidak bisa Klaim Seperti ini Ya Mungkin disini Sebutkan alamatnya Dimana 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 Misalnya Teman-teman Di Denpasar Beli online Di Jakarta Garansinya Di Denpasar Ada Mau enggak Nanti Dia terima Dia kerjasama Enggak dengan yang ini Kalau ada Pasifik aslinya Pasti diterima Kalau enggak Enggak bisa Pasti bayar Seperti itu Nah ada yang Menyediakan Servis gratis Setahun Hanya servisnya Kalau saat ganti Alatnya Ya Bayar Oke Itu informasinya Teman-teman Jadi Manfaatnya Buku panduan Seperti ini Ya ini Yang tak pakai Contoh adalah Pasifis Skeleton Produk baru Dari Pasifis Harap dibaca Jangan dipakai Kipas-kipas Oke Semoga bermanfaat Teman-teman Sampai jumpa